Beberapa hari terakhir, jagat publik dihebohkan dengan beredarnya foto-foto kendaraan plat merah bernomor polisi AE8081EF tengah mengangkut baliho alat peraga sosialisasi. Dugan awal mobil jenis pick-up tersebut milik Pemkap Madiun tengah digunakan oleh seorang oknum mengangkut baliho milik salah satu celak DPRD Provinsi Jawa Timur dan salah satu capres di wilayah Kecamatan Saradan. Dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kepala BPKAD Kawabatir Madiun Suntoko menjelaskan bahwasannya kedaraan roda 4 itu sudah tidak tercatat di neraca. Kedaraan milik ex-DPUPR tersebut juga telah dilelang pada tahun 2017 silam. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kawabatir Madiun Selamat Widodo mengatakan berdasarkan penelusuran tim Panwasjam dan pengawas tingkat desa, kedaraan tersebut sudah berkali-kali berpindah tangan. Pihanya mengimbau agar para colek tidak memanfaatkan kedaraan milik negara untuk kepentingan kampanye. Kemudian sudah kita track setelah mendapatkan informasi dari teman-teman, tiga hari yang lalu. Track pertama yaitu pelak narah itu kondisinya sudah tidak habis atau sudah masuk di helang. Dan kita sudah mendapat risalah helangnya. Risalah helang itu di tahun 2017 dan 2018. Dengan demikian, penggunaan fasilitas negara untuk sosialisasi ataupun untuk kampanye saya jelas sudah hadir di Pak Nyerahnya karena sudah ada risalah helang yang dibuat dari BKAD. Bawaslu Kawabatir Madiun mengimbau agar ASN turut serta menjaga netralitas dalam pemilu 2024 mendatang. Tofa Pradana, JTV Madiun Terima kasih telah menonton!